Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita akan menggarap tipi TCL kerusakan blank biru tipis ya ini untuk tipenya L49 P3 CVS Oke sahabat sebelum lanjut jangan lupa like subscribe comment and share ya semoga bisa bermanfaat nah ini untuk tikonnya Hai menggunakan tikon st4851 B02 strip-1 strip-1 ya ini untuk main buatnya dan ini sebelah kiri sudah kita cut ya sekitar 10 jalur karena kerusakannya ada di sebelah kiri ya setelah kita cek Hai nah ini sahabat yang kita potong sekitar 10 jalur ya sebelah kiri yang kerusakan seperti ini bisa di sebelah kiri atau sebelah kanannya tergantung kerusakan ada di sebelah mana ya ya intinya dicek dulu sebelum memotong jalur Hai jangan main potong saja ya karena akan berakibat fatal tapi harus dicek dulu oleh apometer tegangan tegangan mana yang rusak nah kita akan coba ya setelah dipotong nah ini bunyi Hai ini yang diukur setelah jalur yang dipotong yang menuju ke layar kaca kalau bunyi berarti di layar kaca kacanya sudah mengalami shot ya alias konslet Nah setelah kita cek satu persatu di sini setelah dipotong banyak yang shot jadi kita potong saja di sebelah kiri nah udah fix berarti kerusakan ada di sebelah kiri ya untuk sahabat aja hara elektronik kalau menemukan kasus tcl smart ini mengalami blank bisa sahabat coba di sebelah kanan kalau misalnya belum berhasil bisa beralih ke sebelah kiri ya sahabat karena kerusakan ini tidak tentu ya kadang di sebelah kiri kadang di sebelah kanan dan jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu ya kerusakannya ada di sebelah mana supaya lebih Abdul supaya lebih akurat jadi jangan asal potong ya Nah coba kita Nyalakan setelah kita potong kita ukur dulu nah disini sudah keluar tegangan avdd ya kita coba di VGH nah sudah keluar 28 volt lanjut kita ke VGH min 8 volt sudah keluar di sini untuk tegangan 3,3 voltnya juga sudah keluar tegangan utama tegangan 1,2 sudah keluar juga Kabupaten RVya 7,8 av.com ya Hai nah coba kita cek di sini keluar ya setelah kita potong tadi kita cek-cek terlebih dahulu supaya lebih akurat nah disini jalurnya sudah keluar ya tadi mentok tegangan jadi 0 semua ya cuman 12 fullnya aja yang keluar setelah kita potong tegangan jadi keluar semua ya tapi sudah dipastikan TV ini sudah Hai nyala ya sudah ada gambarnya lagi Hai nah seperti ini ya pemotongannya Nah untuk memotong jalur ini ada tulisan di PCB nya yaitu ckp-ckp1 ya seperti itu nah yang di sebelah kiri kena kita coba lihat ya ya akan sudah muncul gambarnya sudah nongol logo tcl-nya Hai berarti sudah tidak ada masalah kembali berarti sudah dipastikan bahwa TV-nya sudah bisa menyala dengan normal Ayo kita tunggu Hai ini posisinya di HDMI kita lanjut nyalakan nah sudah muncul logo tcl-nya Hai bagaimana kan mantap Hai sudah keluar gambarnya ya Hai Hai sok tukang sip pokoknya Hai kurpe kurpe layar melengkung hai 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 Sub indo by broth3rmax